Misteri kematian Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir C perlahan mulai terungkap. Bahkan salah satu tersangka, Baradae mengaku siap menjadi justice kolaborator untuk mengungkap tabir penembakan Brigadir tersebut. Baris Krimpolri kembali menetapkan satu tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir C. Sehingga total tersangka menjadi dua orang. Kedua tersangka yakni Barada Richard Eliezer atau Barada RE yang merupakan sopir istri Ferdi Sambo dan Brigadir Riki Rizal sebagai ajudan istri Ferdi Sambo Putri Candrawati. Keduanya ditapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan pihak keluarga Brigadir J terkait dugaan pembunuhan berencana. Keduanya kini telah ditahan di rutan Baris Krimpolri. Namun tersangka Brigadir RR dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sementara Baradae hanya dijerat pasal pembunuhan. Kuasa hukum Baradae Deolipa Yumara mengungkapkan kliennya diperintah dalam insiden tewasnya Brigadir J. Namun Yumara menolak mengungkap siapa atasan yang dimaksud karena masuk ranah penyidikan. Yumara juga menjelaskan Baradae sudah siap menjadi justis kolaborator dan meminta perlindungan LPSK untuk mengungkap kasus kematian Brigadir Joshua. Baradae selaku pelaku dan juga selaku turut serta melakukan. Dalam konteks ini tentunya ada pelaku yang lebih besar atau ada pelaku utama yang melakukan tindak bidana. Jadi untuk kepentingan membuka dan membuat terang ini persoalan termasuk membuat terang siapa pelaku utamanya tentunya. Baradae dengan rasa plong dengan hati yang matang dia menyatakan kesiapannya untuk menjadi justis kolaborator. Jadi dengan demikian pada hari ini atas persetujuan dari Baradae kami mengajukan surat permohonan pengajuan pelindungan saksi atas nama Richard Eliezer Budihang Lumio. Sementara itu mantan Kadif Ropam Polri Irjen Verdi Sambo saat ini diamankan di Makobrimob Kelapa 2 Depok Jawa Barat untuk diperiksa. Istri Sambo Putri Candrawati minggu sore mengunjungi Makobrimob untuk membesuk Sambo. Namun putri yang datang bersama anak dan kuasa hukumnya belum diizinkan untuk bertemu Sambo. Saat ini Inspektorat Hutsus atau Irsus masih memeriksa Irjen Verdi Sambo terkait dugaan pelanggaran etik menghilangkan barang bukti. Tim Liputan Ainews melaporkan.